Korban merasa isi surat itu merugikan pihaknya. Menurut kuasa hukum korban, korban diminta untuk bertemu dengan para terduga pelaku di kantor KPI Jakarta Pusat. Kuasa hukum korban mengungkapkan korban diminta bertemu oleh komisioner KPI untuk menyelesaikan masalahnya secara damai. Saat itulah korban disodorkan surat perdamaian. Namun menurut kuasa hukum, isi dalam surat perdamaian itu merugikan kliennya. Hingga kini korban tetap memutuskan untuk melanjutkan kasus ini. MS selalu dipanggil ke KPI dengan alasan mau ada penyelesaian internal. Tapi KPI itu selalu tidak membolehkan kami sebagai tim hukumnya untuk mendampingi. Salah satu orang KPI tapi bukan komisioner, gak tahu itu bagian apa. Kemudian secara tidak langsung bahwa terlapor itu menyodorkan surat perdamaian yang suruh menandatangani yang isinya sepihak dan sangat merugikan MS. Dan MS tidak mau menandatangani karena kami sudah edukasi, oke kamu silahkan datang kalau memang tidak boleh didampingi oleh tim hukum. Kami ingin tahu apa yang akan dibicarakan. Sementara itu saudara menanggapi surat damai terduga pelaku menegaskan tidak pernah memaksa korban MS untuk menandatangani surat damai. Menurut kuasa hukum terlapor, surat damai itu justru dikeluarkan oleh KPI atas permintaan korban MS dan keluarganya. Dalam surat damai, MS meminta syarat agar para perlapor atau terlapor, maksud kami, mencabut pendampingan hukum. Terima kasih. Terima kasih.